. Pengumuman ini disampaikan melalui laman Instagram klub, at Persija, Minggu, tanggal 25 April tahun 2022. Grazi, terima kasih. Marco Mota, Persija Jakarta secara resmi mengumumkan tidak melanjutkan kerjasama profesional bersama pemain asal Italia tersebut, tulis Persija. Marco Mota pada tahun 2019 sempat membela tim Liga Siprus Protat V Sita. Dia juga beberapa kali membela klub Liga Italia seperti Juventus, AS Roma, dan Udinese. Pemain yang berposisi sebagai back ini merapat ke Persija Jakarta pada tahun 2020. Pada Liga satu musim lalu Mota sukses tampil dalam 23 pertandingan bersama tim Macan Kemayoran. Satu gol dan dua asis juga berhasil dia persembahkan, pemain asal Italia ini juga menjadi andalan pada Piala Menpora 2021. Dia tampil dalam enam pertandingan dan mencetak satu gol, seperti diketahui Persija Jakarta menjadi juara pada turnamen tersebut. Marco Mota menjadi pemain ke-10 yang sudah dilepas Persija Jakarta. Sebelumnya ada Adiki Lenzivio, Yuwanto Setia Beni, Nofri Setiawan, Ikwan Ciptadi, Ahmad Bustomi, Imam Paturohman, Salman Al-Farid, dan Hadi Ardiansyah. Sementara itu tiga pemain baru sudah merapat ke tim Macan Kemayoran, mereka adalah Firza Andika, Hanis Shahbandi, dan Hansa Muyama. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menjelaskan masih banyak pemain yang segera diperkenalkan. Dia menegaskan jika bulan Mei mendatang baru akan memperkenalkan pemain baru. Sisanya akan diumumkan di bulan Mei. Sebab, pemain-pemain itu masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya sehingga tidak bisa diumumkan lebih dulu, kata Mohamad Prapanca dilansir bolasport.com dari laman resmi klub.